Oke, bertemu kembali dengan Pak Mauno Kali ini saya akan mereview Pemakaian Santor XCR Setelah saya update disini ya Sekitar Satu bulanan yang lalu saya ganti Vogue ya, karena Vogue ini Ya sebenarnya sih cukup bagus, tapi Karena saya sering Sepedaan bersama dengan teman-teman yang lain Itu medainya itu offroad Nah, offroadnya itu cukup ekstrim ya Jadi, banyak bebatuan seperti itu Nah, ketika saya memakai Frame Santor bawaan Dari sepeda poligon Munak 5, rasanya itu Kurang pas, apa namanya Kurang nyaman, karena Ini suspensinya itu cukup keras Jadi, ketika dibawa ke daerah Pegunungan seperti itu yang banyak terjalnya Di tangan rasanya getar banget Tapi, setelah ini Saya memakai Santor XCR Ya, ini Rasanya sudah sangat nyaman Nah, ngomong-ngomong Santor XR ini sudah ada locknya Dan ini setara dengan Polygon Strada 6 ya Karena di Polygon Strada 5 itu masih XAM, tapi kalau Dengan Polygon Strada 6 itu sudah XR untuk port depannya Oke, mari kita lihat ya Ini sebenarnya masih bisa digunakan lagi Mungkin ada teman-teman yang berminat Ini saya jual 200 ribu aja kalau demo Oke, cerita ya Kurang di 1 bulan yang lalu Ini saya beli Ini saya beli Santor Santor XR ini Seharga 850 Itu Tanpa masang ya Ketika saya minta dipasangin sekalian Di tokonya Sama habis ini Saya tambah menjadi 3 Dan ganti yang Apa namanya Mahkotanya ini Habisnya itu 100 Eh, enggak Habisnya 940 ribu Gitu Oke, kita lihat ya Oke, ini Pernampakan dari Santor XR Ukuran 26 Dan 26 Ini sudah ada Locknya Kita lihat Ini sudah ada locknya Nah, kalau kita putar ke Kanan Ini dia akan mengunci Kalau sampai sini Ini mengunci Jadi dia enggak bisa Locknya enggak bisa Lentur gitu Nah, tapi kalau kita buka Di sini setengah Saya biasanya untuk di jalanan Perbatuan yang Cukup Tapi kalau Udah Ketika Saya turun Di Apa namanya Medan off-road Saya pakainya yang Dipolkan sampai ini Nanti Rasanya enak banget Empuk kayak gitu Nah Untuk yang sebelah Kanan ini Locknya Bisa dibuka Kemudian yang sebelah ini Reloadnya Reloadnya ini sebenarnya Bisa Disetting Tapi Untuk Makakotor itu juga Apa namanya Kelunturan dari Fork di Dalamnya Nah Ini ya Tampilannya ini Jadi sedikit Lebih gagah Polycon Monarch 5 Nah Ini santor XCR Travelnya ini Dari sini itu 120 Millimeter Atau 12 cm Ini cukup tinggi Nanti Kelihatannya Lebih gagah Nah Gede Kalau yang ini Kalau fork lamanya Itu Travelnya 100 Millimeter Beda banget kan Ini kebetulan Saya pilih warna yang hitam Warna yang hitam Kita lihat Di depannya Santor XCR Untuk band 26 Band 26 in Sepeda Polycon Monarch 5 Upgrade Apa namanya Upgrade nya Habis cukup banyak Habis 940 ribu Sekalian Masang Ditambah ini Ringnya itu Tambah 3 1 2 3 Dan Di depan Mahkotanya Ini Terlihat Lebih gagah Nah Forknya Sama Seperti Yang dipakai Oleh Polygon Strada 6 Ini Terima kasih Terima kasih.